Tim Satgas Penanganan COVID-19 menerima bantuan paket sembako sebanyak 500 paket dari Rumah Sakit KSAPATI di peruntukan warga yang terdampak COVID-19. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis dan terbatas di pendopo Kabupaten Pati Senin pagi. Direktur Rumah Sakit KSAPATI, Kelvin Kurniawan, menyampaikan terima kasihnya atas kesempatan yang diberikan pemerintah Kabupaten Pati selama masa pandemi COVID-19. Yaitu, tak hanya turut berperan membantu penanganan pasien COVID-19, namun juga turut aktif bergerak di bidang sosial. Dan pada saat ini kita sedang menghadapi gelombang kedua, gelombang boleh dikatakan ini adalah gelombang tsunami ya, dimana memang jauh lebih jasat daripada gelombang pertama dan tampaknya memang ini dipengaruhi dari efek varian baru dari virus COVID-19 yaitu COVID-19 B16-17.2 atau yang sering dikenal sebagai varian Delta. Ada pun bantuan 500 paket sembako tersebut akan diberikan bagi warga terdampak COVID-19 yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, baik isolasi di rumah sakit maupun di desa-desa. Kesehatan pada saat ini mungkin sudah diketakui seluruh rumah sakit di Kabupaten Pati ini, tidak ada satu pun yang isolasinya kosong. Jadi semuanya penuh, bahkan masyarakat harus menunggu IGD untuk dapat jalani pelayanan merawat inap isolasi di rumah sakit. Dengan meningkatnya kasus COVID-19, pihak yang menyebut bahwa tidak ada rumah sakit di Kabupaten Pati yang ketersediaan tempat tidur untuk pasien COVID-19. Sementara, Bupati Pati Haryanto menyampaikan ucapan terima kasihnya atas bantuan yang diberikan tersebut. Melainkan ini sudah yang kesikian kalinya, rumah sakit KSM membantu dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Pati. Membenarkan apa yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit KSM bahwa penanganan COVID-19 tidak bisa dijalankan satu atau dua pihak saja. Melainkan, dalam penanganan COVID-19 butuh kerjasama dari semua pihak dan senantiasa butuh sinergi. Saya terima kasih. Mungkin kalau tidak dibantu rumah sakit-rumah sakit yang tentunya punya kapasitas maupun juga fasilitas yang cukup, ya kita kemalangan. Sejauh ini, lanjut upati. Beta subvensi ratio di Kabupaten Pati hampir penuh. Di rumah sakit KSA kurang lebih 60%, di RSUD era Suwondo sekira 30%, serta masih menunggu update data terbaru dari sejumlah rumah sakit.